Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Mr. Acep Saya disini akan memberikan sebuah cara untuk menyetting Dolphin Emulator MMG biar tidak lag Oke, bagaimana caranya? Jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan like video ini ya Dan komen bila tidak ada yang mengerti Oke, bagaimana sih cara agar settingan kita tidak lag Oke, pertama-tama kalian harus download Dolphin Emulator yang versi 5.0 ini ya Nanti linknya ada di deskripsi saya Kedua, kita harus pahami dulu apa-apa saja yang harus kita setting Pertama-tama kita ke settingan dulu Masuk ke setting Nah, di general ini Kita hanya untuk menyetting emulator CPU clock speed dan speed limit Seperti ini Ini 100% kan Ini speed limitnya 100% kan Dan yang lainnya silahkan ikuti centang lihat video ini Setelah itu Apa sih yang membuat lagnya? Misalkan membuat lagnya itu adalah di bagian sini Yang membuat lag Dolphin Emulator itu Yaitu Internal Resolution Di Internal Resolution ini Kita ada beberapa pilihan Ada Resolution 640 x 528 Dan sebagainya Sampai ke 2560 x 2112 Nah, seperti itu Ini kita sesuaikan sesuai processor yang ada di HP kita Misalkan seperti ini ya Kita contohkan ke Need for Speed Ini mouse wanted langsung saja Load Nah Nah, seperti ini Wah Ini lag parah Ini benar-benar lag parah Nah, bila mana teman-teman Bentar Bila mana teman-teman Seperti ini Mengalami seperti ini Cara settingnya Yaitu Kita keluar dulu Ke permainannya Aduh Nggak enak mainannya Kalau ini Kita keluar dulu Permainannya Nah Kita Klik Game ini Kita masuk ke Game Setting Setelah itu Setelah itu Kalian masuk ke Bagian sini Nah Setelah itu Kalian masuk ke Internal Resolution Nah Di sini Kalian bisa turunkan Resolusinya Mau ke 720 Mau ke 1080 Itu bebas Sesuai Spek yang Ada di HP kalian Semisalkan Kita mau Lancar banget Kita Ke satu kali Nih Ke resolusi 640 Dikali 578 Bagaimana Apakah lancar Kita lihat Lancar Seperti Seperti ini Cuma Apa ya Grafiknya Kurang Kurang enak Dilihat Kurang enak Dilihat Masih Lagi Tapi Ini lumayan Tapi Saya Biasanya Pakai Nih Nggak enak Ya Nggak enak Dilihat Nah Kita keluar dulu Kita keluar lagi Masih Keset Kita Setting Lagi Ke Resolution Saya Biasanya Pakai yang ini Langsung saja Kita ke Resolution Ini Biar Enak Dilihat Oke Suara jernih Grafik juga Lumayan Bagus Lancar Banget Disitulah Disitulah Ketika Like Dolphin Emulator Kita Tinggal Atur Resolution Agar Game ini Tidak Berat Nah Seperti Ini Lancar Kan Wow Keren Nah Seperti Itu Tapi Bila mana Teman-teman Nggak Mau Setting Manual Mau Langsung Jalan Biar Tidak Setting Setting Lagi Silahkan Download Config Yang Ada Di Deskripsi Saya Tinggal Maka Caranya Yaitu Kalian Download Linknya Ada Di Deskripsi Nanti Saya Apa Saya Cantumkan Nah Cara Pemakaiannya Seperti Ini Kalian Masuk Setelah Itu Kalian Masuk Ke YouTube Browser Sarin Linknya Dan Go Setelah Itu Setelah Itu Kita Tunggu Nah Setelah Itu Hanya Ukurannya Enggak Satu MB Aja Ukurannya Beberapa KB Kita Download Biasa Di YouTube Browser Banyak Ikan Seperti Ini Kita Download Nah Seperti Itu Kalian Download Hanya 1,8 KB Kita Unduh Setelah Setelah Kalian Unduh Kalian Masuk Ke Zier Cipher Kita Masuk Ke Uchi Download Setelah Itu Kita Cari Kita Cari Yang Tadi Yang Yang Ini Kita Extract Oke Ini Dolphin Emulat Disini Ada Apa Config Kita Pindah Config Kita Masuk Ke File Masuk Ke File Uchi Download Setelah Itu Kalian Pindah Dolphin Ini Nih Dua Ini Dolphin Ini Ke Dolphin MMJ Setelah Itu Kalian Masuk Kalian Masuk Ke Config Setelah Itu Kalian Tempel Disini Karena Saya Sudah Tempel Dolphin Dot Ini Sama GPX Dot Ini Nanti Saya Tengahkan Tempel Lagi Seperti Itu Caranya Gampang Kan Kalian Langsung Coba Saja Config Bila Mana Lancar Silahkan Comment Di Bawah Ini Buat Saling Menghargai Config Ini Oke Jangan Lupa Like And Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh